Perkembangan kasus corona di wilayah Nusa Tenggara Timur pada selasa hari ini bertambah 10 kasus sesuai rilis gugus tugas penanganan COVID-19 NTT. Penambahan 10 kasus corona ini terjadi di Kota Kupang 3 kasus, Sumba Timur 3 kasus, Timur Tengah Selatan 3 kasus, dan Kabupaten Nagekeo 1 kasus. Dari penambahan 10 kasus ini, sebagian besarnya akibat transmisi lokal, juga adanya pelaku perjalanan dari luar wilayah Nusa Tenggara Timur. Dengan bertambahnya 10 kasus pada selasa hari ini, maka total kasus corona di wilayah Nusa Tenggara Timur kini menembus angka 728 kasus. Dari 728 kasus corona yang terjadi ini, pasien yang sembuh mencapai 524 orang, sementara yang sedang dirawat 195 orang, dan yang meninggal dunia 9 orang. Akibat penularan corona melalui transmisi lokal saat ini lebih dominan, maka gugus tugas penanganan COVID-19 NTT menghimbau seluruh warga agar selalu waspada. Dengan menerapkan pola 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tim Liputan, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur